Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Halo juga para crosswatcher. Aku yakin dengan tema ini pasti banyak crosswatcher yang ngintip. Oke, Gemini kita akan baca love reading dengan tema perasaan dia yang sudah menyakiti perasaanmu. Jadi ini luas ya, siapapun yang kalian fokuskan bisa jadi sekalipun mungkin orang yang sedang bersama kalian tapi dia pernah menyakiti kamu atau sedang menyakiti kamu. Atau yang sudah terpisah atau yang sedang break up, jedah. Kita intip dulu perasaan dia setelah menyakiti kamu tuh apakah ada perasaan bersalah atau memang yaudah gitu aja berlalu. Oke, seperti biasa aku kasih disclaimer sebelumnya bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok. Mungkin di energi berikutnya baru ketarik. Karena ini general reading, readingan banyak orang. Bisa jadi ada yang 100% risonet, ada juga yang mungkin sekian persennya saja atau sepenggal-sepenggal. Jadi harus bijak menyikapi readingan-readingannya. Aku coba mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Buat yang ketinggalan readingan, kalian bisa cek di kolom playlist. Barangkali ada readingan yang kalian butuhkan atau bermanfaat buat kalian. Terutama yang baru-baru hadir nih. Dan yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Jadi jangan ada yang komen, Mi minta nomor HP. Lihat di deskripsi, komplit ada nomor HP. Oke, kita cek bagaimana perasaan dia. Tapi aku mau lihat dulu kisahnya seperti apa. Nanti aku mau lihat perasaan dia, baru aku lihat perasaan kamu. Wow. Ada apa? Kenapa bisa sampai kamu merasa dilukai perasaannya? Kamu cek tuh kartunya. Ada perasaan dingin banget. Ditinggalin ya. Oke. Kita lihat dulu energinya. Di sini ada faith. Kemudian ada soul. Tentang sacrifice. Ya, tentang bagaimana di sini aku lihat kamu harus memiliki satu keyakinan. Ya, entah kamu atau dia. Kayaknya lagi sedang katakanlah meyakini sesuatu. Dalam artian kalau ini beberapa di antara kalian masih berharap hubungan ini masih bisa rekonsiliasi atau masih bisa baik-baik saja. Ya, aku lihat seperti ada keyakinan bahwa kamu merasa memang dia adalah soul-nya kamu. Ya, entah itu soulmate atau soul family. Kadang-kadang ada nih yang udah bubaran tapi masih temen juga ada. Cuman hubungannya masih membaik. Dan di sini yang aku lihat bagaimana kamu sedang mencoba untuk membentengi diri kamu. Ya, untuk lebih mencoba tenang saja dalam menyikapi permasalahan antara kamu dan dia. Ya, jadi kayak kamu lebih ke arah mengikuti takdir Tuhan atau jalannya semesta bahwa ya kalau memang takdirnya bersama ya bersama. Kalau enggak ya plan B dilakukan. Dalam artian kayak kamu juga enggak mau mati rangka, enggak mau habis di situ aja kisah kamu. Kamu pantas berbahagia gitu. Tapi yang aku lihat energi kuatnya kayak beberapa di antara gemini seperti masih memiliki keyakinan bahwa orang tersebut suatu saat akan kembali ke kamu. Ada juga sih beberapa yang ketakutan. Bukan ketakutan ya, agak sedikit ada dihadapi dengan perasaan kayak bimbang. Aduh nanti kalau aku udah move on, aku udah sama orang baru, tiba-tiba dia datang. Wah kacau lagi nih hatiku gitu. Oke, di sini aku lihat ada awal mula baru, ada kenyamanan. Aku lihat sebenarnya hubungannya baik-baik aja kemarin ya. Seperti kalian kayak beberapa mungkin baru memulai satu hubungan sama dia. Lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba di ghosting. Ini hubungan yang aku lihat energinya agak singkat banget ya. Beberapa aja tapi enggak semua. Ketika kamu lagi merasakan bahagia sama dia, ketika kamu merasakan lagi nyaman-nyamannya sama dia, kayak kamu lagi dikaget, tiba-tiba kamu dikagetkan dengan suatu berita atau suatu kenyataan atau suatu bukti. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Makanya di sini yang aku lihat ada judgment, kayak kamu berharap ada keadilan yang terjadi. Seperti judgment juga tentang sebuah perpisahan yang terjadi beberapa di antara kalian. Sorry to say kalau yang berumah tangga mungkin ada yang sedang proses di pengadilan, mungkin cerai. Cuma yang aku lihat energi kamu lagi benar-benar mencoba menstabilkan diri. Kayak lagi membangkitkan kepercayaan diri. Lagi ngumpulin power, keberanian. Itu sih yang aku lihat. Jadi, kenapa aku bilang sampai kayak kamu benar-benar butuh keadilan? Karena di sini ada three of cups. Energinya kuat banget tentang situasi third party. Dia memiliki orang lain di luar sana. Atau kalau vice versa, kamu yang jangan-jangan punya orang lain di luar sana. Memang di sini ada situasi third party-nya. Memang mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, miliki pacar juga, atau miliki keluarga. Atau bahkan dalam situasi ada yang tidak sadar. Kamu tidak tahu saja. Dia ngakunya mungkin single, ngakunya mungkin bujangan, atau ngakunya gadis. Ternyata dia punya orang lain di luar sana dan kagetnya kamu tadi. Shocking moment yang kamu dapatkan adalah dari hal-hal tersebut. Jadi, konteksnya aku nggak terlalu melihat ada perdebatan atau adu argumen yang terlalu luar biasa. Jadi, seperti terjadi perang dingin, atau sebenarnya begitu ketahuan. Mungkin ada sedikit percikan, tapi setelah itu kayak dianya takut. Atau dianya nggak mau ribut aja. Langsung tiba-tiba mengghosting, langsung menghilang, begitu aja. Di sini akhirnya ada kekecewaan dalam diri kamu. Benar-benar merasa terhantam. Berasa kecewa, ya kayak lagi terbalut sama perasaan dingin kamu sendiri. Ya gitu ya, yang aku lihat banyak kisah cintanya nggak jauh-jauh dari third party. Ya gitu lah kehidupan di dunia. Kalau nggak mau, kadang-kadang segelintir orang harus melewati situasi seperti itu. Dan aku melihat kamu berhadapan dengan seseorang yang, kalau aku lihat sih sedikit egois, petantang-petenteng. Yang sedikit narsis juga, jadi kayak seneng tebar pesona. Dia menganggap dirinya bahwa dia yang paling cakep, paling cantik. Atau katakanlah dia serba kayak, alah kamu nggak ada juga aku masih bisa dapat yang lain. Alah kamu mau marah-marah sama aku. Padahal kamu tuh katakanlah mungkin seseorang yang nggak terlalu berarti di mata dia. Jadi dia terlalu menggampangkan atau menyepelekan kamu di sini. Seperti itu. Kurang menghargai kalau aku lihat. Terlalu menganggap rendah kamu. Ya mungkin di situ kekecewaan terbesar kamu yang aku lihat. Terlalu cuek. Nggak ada pedulinya sama sekali sih kalau aku lihat. Bahkan mungkin kalau kamu ngeluh, kamu sakit. Atau kamu ngeluh begini-begitu. Ya dia anggap itu biasa aja. Terus selama ini nggak ada aku, kamu lewatin itu kok. Ada pemikiran egois dalam diri dia seperti itu. Kemudian ada The Lover. Energinya masih kuat. Kamu masih cinta sama dia. Mau kayak gimana kamu diolang aling sama dia. Mau kayak gimana kamu di obrak-abrik sama ini orang. Tapi aku lihat ada perasaan cinta yang kuat. Dan seperti ada perasaan masih menanti. Masih menunggu. Ya masih punya keyakinan bahwa dia adalah soulmate kamu. Itu yang aku lihat dari keyakinan kamu. Tapi mungkin nggak semua. Karena aku ngelihat beberapa ada yang sudah awakening. Sudah mampu jadi strength-nya sendiri. Oke. Kita cek perasaan dia setelah menyakiti. Atau yang sudah menyakiti perasaan kamu. Dia masih punya perasaan bersalah kah? Atau dia cuek aja? Atau dia memang nggak punya perasaan? Jangan-jangan hatinya dari apa ini? Gitu. Ada Queen of One. Yang aku lihat sih dia fine-fine aja ya. Dengan narsismenya dia. Atau dengan kepercayaan diri dia. Ada Queen of One. Queen of One ini tentang fashion-net. Fashionable. Tentang penampilan. Tentang bahwa ya ini adalah seseorang yang hanya memikirkan diri dia sendiri. Bagaimana penampilan dia selalu good looking di depan umum. Bagaimana dia selalu jadi perhatian. Jadi memang kalian para gemini banyak yang dihadapkan dengan orang-orang yang lebih banyak memikirkan tentang dirinya sendiri. Yang dia pikirkan bagaimana dia dapat pujian. Dapat appreciate dari orang banyak. Yang dia pikirkan hanya kenyamanan untuk diri dia sendiri saat ini. Dia masih terlena sama situasinya. Atau dia masih terlena sama hiruk pikuk dunia yang dia cintai. Ada tu of cup yang aku lihat saat ini energinya dia mungkin beberapa di antara mereka lagi sama yang lain ya. Sorry. Mungkin lagi asik berduaan ngopi di satu tempat nongkrong ngumpul. Yang aku lihat memang mereka sudah melakukan atau mereka sudah memiliki hubungan lain di luar sana. Terlepas sekalipun dia memiliki pasangan. Maka dia menciptakan situasi terparti lagi yang lainnya. Seperti itu. Jadi kayak kalau yang kalian define feminim yang sedang nonton ya. Kalian mungkin berhadapan dengan fake boy, playboy atau donjuan. Tapi kalau kalian yang maskulin yang nonton ya kalian mungkin berhadapan dengan wanita yang memang seperti itu. Mencari prioritas. Jadi kalau kamu tidak bisa memberikan kontribusi atau feedback yang bagus buat dia. So dia dengan easy meninggalkan kamu begitu aja. Jadi memang ada kaitannya juga dengan material thing atau money oriented dalam diri dia. Kemudian di sini ada ten of venical sih. Yang dia cari adalah tentang kenyamanan dia aja. Pencapaian dia, goal dia. Money orientednya kuat. Jadi kalau memang kamu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak sesuai dengan harapan dia. Tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. So dia akan sangat mudah untuk beralih dan meninggalkan kamu begitu aja. Ada is of venical. Perasaan dia saat ini. Kayak lagi mencoba mencari peluang-peluang baru dalam kehidupan dia. Lagi-lagi tentang koin. Jadi dia seperti orang kalau menanam koin satu harusnya tumbuhnya dua atau tiga. Tidak mau tumbuhnya satu aja atau tidak tumbuh sama sekali. Jadi memang di sini energinya. Yang aku lihat orang ini sudah berlalu. Mungkin tidak semua sih. Ada juga mungkin yang ingin balikan atau baikan. Tapi kecil banget energinya. Sedikit banget. Aku lebih melihat mereka sudah benar-benar menikmati kehidupan mereka saat ini. Yang sudah terpisah terutama ya. Kenapa? Mereka masih mau senang bermain-main. Ibarat main catur. Masih mau kesana kemari. Tidak tentu arah. Belum punya tujuan hidup. Belum punya fokus hidup yang benar. Sekalipun dia sudah punya pasangan. Yang dia pikirkan adalah di luar urusan dia dengan pasangannya. Dia masih ingin bersenang-senang di luar sana. Seperti itu. Gemini. Oke. Sementara perasaan kamu sekarang seperti apa nih? Kita cek. Sih aku melihat memang seperti kuat banget energi third party. Lihat ya. Di saat mata kamu tertutup. Kamu menutup diri dari dunia luar. Dari hubungan lain. Dia dengan enaknya gandengan tangan di luar sana. Perasaan untuk Gemini saat ini. Yang sedang merasa tersakiti. Janganlah ya. Enjoy. Apapun yang sedang kalian hadapi. Kalian tetap hidup harus tetap berjalan. Beberapa dari kalian aku lihat sudah mulai bangkit. Sudah mulai kemarin mungkin bendera putih. Sekarang sudah bendera merah. Lebih on fire. Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan. Ingin action. Ya kayak kemarin tuh mungkin tanahnya geresang. Kali ini kayak. Ayo kita gembur tanahku. Kita bikin jadi lebih subur. Jadi hatiku lebih cerah gitu. Filosofinya ya. Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan. Ada awal mula baru. Ada new beginning dalam kehidupan kamu. Jadi aku melihat energi kuat dalam diri Gemini. Kayak kalian sudah menikmati. Atau kalian sudah berdamai dengan situasi kalian saat ini. Beberapa ada yang sudah move on. Ada yang mungkin mulai melakukan traveling. Atau memang menikmati hobi-hobi pribadi kalian. Kesenangan kalian. Jalan-jalan bagaimana kalian menciptakan. Atau menikmati itu. Energinya bagus sih kalau kaliannya. Aku lihat. Terus ada initiate of one ya. Yang aku lihat mungkin beberapa dari kalian akan dihadapkan dengan situasi orang baru yang akan datang. Ada seseorang yang ingin datang. Pingin menawarkan cinta sama kalian. Ada seseorang yang sudah memperhatikan kalian di sini kalau aku lihat. Dan di sini ada api. It means on fire. Jadi memang seseorang sudah memperhatikan kalian. Sudah stalking kalian. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Kalau aku lihat. Jadi atau mungkin beberapa sudah sadar sih. Sudah sadar. Cuman kayak sedang melakukan PDKT bisa. Atau memang kalian belum ingin juga bisa. Karena di sini yang aku lihat lebih bagaimana kalian menyikapi fokus karir kalian. Fokus finansial kalian. Fokus sama goal-goalnya kalian. Jadi tetap ya menurut aku hidup itu adalah pilihan. Kalau menurut kalian dia masih layak kalian tunggu. So, nggak ada masalah. Kalian bebas-bebas aja. Tapi dengan energinya yang seperti itu. Saran aku sih move on aja. Kalau nggak nanti kamu tertekan batin lagi. Kekecewaan lagi yang kamu dapatkan. Di sini juga aku lihat energi kamu beberapa. Kadang-kadang masih up and down. Masih konflik batin. Kayak masih belum tahu arah kamu mau kemana. Jadi kayak kamu nikmatin hidup sehari-hari itu. Jalan ya jalan aja. Bangun ya bangun aja. Tidur ya tidur aja. Makan ya makan aja. Gitu-gitu aja. Jadi masih menghadapi dengan siklus atau rutinitas yang gitu-gitu aja. Lebih ke arah seperti aku bilang tadi. Ada temperance. Sudah mulai merasakan adanya kestabilan. Fokus sama kerjaan kalian. Beberapa dari kalian mungkin ada yang kerjanya. Ngadapin laptop terus. Ya bisa jadi ya. Walk home home ya. Di sini yang cuma aku lihat lebih banyak yang fokus sama diri sendiri dulu. Ada peningkatan karir karena yang aku lihat. Beberapa di antara kalian kayak bukan trauma ya. Cuma kayak ntar dulu deh kalau milikin pasangan baru. Kalau nanti kejadian lagi itu akan jadi sebuah pertimbangan dalam diri kalian. Itu yang kadang-kadang juga menjadi sebuah konflik batin dalam perasaan atau dalam diri kalian saat ini. Energinya di sini ada The Hero Pen. Masih sedikit agak rusuh hatinya kalau aku lihat. Jadi kayak memang lagi mencoba untuk healing beberapa dari Gemini. Mencoba untuk meredamkan emosi. Meredamkan amarah. Kekesalan kayak sedang mencoba untuk cooling down dulu. Melupakan kejadian yang benar-benar udah ya gitulah. Udah membuat kalian di situasi yang kecewa banget atau ini banget ya. Oke aku mau kasih saran buat kalian. Kita sudah tahu perasaan dia dan dia sudah berlalu. So kehidupan ada di tangan kalian. Lakukan sebuah tindakan bijak untuk kebahagiaan kalian sendiri. Karena kalian yang paling tahu kebahagiaan kalian seperti apa. Tapi kalau menurut kalian kebahagiaan kalian masih sama dia. Dan kalian masih punya keyakinan dia akan berubah suatu saat. Gak ada salahnya juga. Tinggal kalian afirmasikan aja. Oke disini ada move patient. Tuh kan. Disuruh move on dan sabar. Yang mana satu nih. Move on kok sabar gitu. Tentang move patient ya. Tentang harus sabar dalam menjalani transformasi yang terjadi dalam diri kalian. Ibarat gambar ini kan kalian lagi ada di tengah danau. Kalau terus kalian duduknya itu di atas ratai. Ratai itu rentan banget. Kalau kalian buru-buru untuk ke tepi. Sementara ini bukan di langit. Bisa melakukan suatu lompatan. Disini kan mungkin ada beberapa yang gak bisa berenang. Jadi butuh memang butuh benar-benar kesabaran untuk bisa kalian move on kesini. Movement kesini. Filosofi dari gambar ini seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran dalam situasi yang sedang kalian hadapi saat ini. Tidurush. Slow down. Kayak lagunya siapa? Slow down baby gitu ya. Tetap pelan-pelan aja. Ikutin alurnya. Let it flow aja. Kalau perlu agak di pause dulu. Keriuhan, kerusuhan atau apapun yang berkecamuk di dalam hati kalian. Seperti ini. Pelan-pelan. Segala sesuatu gak bisa dipaksakan. Lebih ke arah. Jalanin aja. Nikmatin aja seperti yang sudah terlewati sampai di detik hari ini. Toh tetap bangun juga. Toh tetap hidup juga. Nanti ada satu masa. Sampai kalian akan lihat. Kalian akan merasakan satu perubahan yang tiba-tiba tanpa kalian sadarin. Dan itu datangnya dari semesta. Atau memang bimbingan dari guidance-nya kalian. Karena kadang-kadang dalam situasi hati yang masih merasa dia masih begini, dia masih begitu. Ada momen dimana orang-orang belum bisa dikasih masukan apa-apa. Tapi biarin aja. Jadi beberapa dari kalian mungkin hanya butuh pendengar. Gak butuh saran, gak butuh apa-apa. Nanti jalan sendiri, kejedot sendiri, kecebur sendiri. Akhirnya kalian tahu caranya bangkit seperti apa. Lebih ke arah let it flow aja. Di sini lebih ke arah bagaimana menyikapi perasaan cinta secara realistis sih. Jadi kamu harus punya keyakinan. Perasaan boleh bermain. Tapi juga harus pakai logic. Jadi jangan terlalu perasaan yang terlalu kalian besarkan. Persentasenya daripada logicnya. Kalau bisa win-win solution. 50%-50%. Jadi jika terjadi sesuatu, spare-nya enak. Balancing-nya enak. Seperti itu. Makanya tidak terjebak dengan yang namanya baper atau bucin. Oke Gemini. Aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye Gemini.